23 kg sabu dan ribuan butir pil Happy Five disita polisi dari tangan kurir dan bandar narkoba di Jakarta. Pelaku ditangkap di rumah kos di Cengkareng, Jakarta Barat dan parkiran Mall, Jakarta Selatan. Diduga narkoba dikendalikan warga negara Malaysia yang ditahan di lapas. Satres narkoba Polres Jakarta Barat merilis hasil tangkapan 5 orang pelaku pengedar narkotika yang dilakukan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Satu pelaku ditangkap petugas saat akan bertransaksi sabu di parkiran Mall di Jakarta Selatan. Dalam operasi ini petugas mengamankan 23,6 kg sabu dan 1.900 butir pil Happy Five serta satu unit mobil jenis sedan. Sementara pelaku lain yang ditahui kurir disergap di kamar kosnya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Ditemukan tas berisi 500 gram sabu dan ribuan butir pil Happy Five dalam kamar. Dari keterangan para pelaku, sabu dan pil psikotrotifika tersebut milik seorang terdakwa warga negara Malaysia yang kini mendekam di tahanan lembaga permasyarakatan di Jakarta. Kita menemukan bahwa jaringan mereka ternyata yang menyuplai ke komplek tersebut, ke sekitar komplek tersebut, adalah jaringan internasional. Dengan barang bukti yang lumayan banyak, yang dikendalikan dari narapidana yang ada dilapas. Dari penangkapan ini, polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Kini kelima pelaku dijerat dengan pasar berlapis tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Jakarta, Mirtaul Ghani, Ainews melaporkan.